Inilah cara potong rambut ikal pendek rapi mirip seperti cepat Tutorial cukur paling mudah untuk pemula bersama Cak Nur Barber tukang pangkas rambut kampung di Malang Jawa Timur Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkat sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai dari samping kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW Kita pakai alas klipper nomor 2 tuas close atau tuas maju teman-teman ya Atau tutup kita potong sampai atas Urus ke atas saja kita menggosoknya Tempelkan semua bidang dari alas klipper kita Atau sepatu klipper kita tempelkan di bidang yang kita potong Tempelkan semua Nah seperti ini Sangat mudah dan simpel sekali cara ini teman-teman Durasi 10-15 menit teman-teman sudah bisa menyelesaikan potongan pendek rapi ya Kita lanjutkan Pakai alas klipper nomor 1 atau sepatu klipper nomor 1 tuas close atau tutup Atau tuas maju teman-teman ya Kita potong di bagian tengah Kita sisakan 1 jari punjul sedikit ya teman-teman Untuk area bagian atas Satu jari lebih sedikit Kita potong keliling sampai ke belakang Lurus ya Lurus saja ke belakang Nah ini saya menyebutnya pendek rapi Mirip cepat Kalau ada yang menyebut model cepat juga bisa sebenarnya Tidak apa-apa model cepat seperti ini Bebas Saya model tidak terlalu meributkan ya Bebas-bebas saja Intinya yang penting pelanggan itu Bisa kita layani Sesuai dengan keinginan mereka Intinya seperti itu Ini pelanggan kita kali ini minta Samping tipis atasnya dikurangi sedikit gitu Pas kita tanya Samping dan belakangnya mau habis apa masih ada rambut Beliau mintanya masih ada rambut Maka kita lanjutkan Satu open ya Masih tetap dengan sepatu klipper nomor 1 Kali ini tuasnya kita open Open yaitu Ujung alas klipper kita mengambang teman-teman ya Ujung alas klipper mengambang Tuas buka Ujung alas klipper mengambang Kita gosok mulai dari bawahnya garis Sampai di atasnya garis Kecuali kalau dengan posisi ujung alas klipper mengambang Kok garis masih terlihat Atau belum hilang Bisa kita dingklukkan Atau kita tempelkan ujung alas klipper kita Hanya di pasnya garis Ya teman-teman ya Garis Satu Nah seperti ini Simple mudah dan sangat Gampang untuk ditirukan Untuk sahabat semuanya Yang masih baru mulai belajar ya Kita lanjutkan alas klipper 0,5 Tuas close and open Tuas close Kita potong area bagian bawah Kemudian kita open Untuk menghilangkan garis Atau menyambungkan antara Ukuran 0,5 Dengan ukuran 1 ya Kita tutup lagi tuasnya Caranya sama Mudah sekali Terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber semuanya Yang sudah berbagi rizki kepada saya Yaitu melalui pembelian Alat-alat potong rambut Saya ucapkan banyak terima kasih Matur Nuno sangat Jazakumullah Ahsanal jaza Semoga semuanya Diberikan rizki yang banyak Halal dan barokah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya doakan Semoga Alat-alatnya awet Manfaat dan barokah Yang beli alat Untuk buka cukur rambut Semoga usahanya Dilancarkan Dimudahkan oleh Allah Banyak pelanggan Pelanggan yang baik-baik Mudah-mudahan Tiap hari Motong 30 kepala Ma'u khairin Ma'u khairin Ma'u khairin Ma'u khairin Dengan segala kebaikan Tanpa capek Tanpa susah Payah Dengan senang hati Kita habiskan Area bagian bawah Dengan alas Kliper 0,5 Atau setengah Sepatu kliper setengah Ini menghasilkan potongan Yang lebih tipis Daripada Nomor 1 Teman-teman ya Jadi ada Terlihat gradasi Yaitu gradasi 0,5 Melawan Ukuran 1 Seperti itu Sangat mudah sekali Untuk sahabatku semuanya Dimanapun Anda berada Yang butuh alat-alat cukur Dan pengen beli ke saya Silakan Chat WA Nomor di atas Ya teman-teman ya Cukup chat WA Nggak usah Nelfon ya Mohon maaf Jangan nelfon Cukup chat WA saja Agar waktu Anda efektif Dan waktu saya Juga efektif Teman-teman Gosok langsung Sampai Garis hilang ya Ketika garis hilang Maka Itu namanya Gradasinya Udah jadi Alhamdulillah Gradasi Sudah kita Selesaikan bersama Maka kita semprot Dengan sedikit air Saya pakainya air kran Teman-teman Air biasa Air mentah Itu teman-teman ya Kita sisir Area bagian atas Agar Kita mudah Menyisir Dan rambut pelanggan Bisa terurai semuanya Dengan baik Dan pas Clipper overcome Rambutnya Nggak muncrat-muncrat Ke arah kita Ya teman-teman ya Clipper overcome Kita pakai mesin clipper Nol clipper Atau tanpa sepatu Tuas maju Ya teman-teman ya Tuas close Kita connecting dulu Antara rambut bawah Dengan rambut bagian atas Yaitu pojokannya Yang belum terpotong Ini kita potong dulu Biar connect Biar nyambung Antara rambut bawah Dengan rambut atas Ya Kemudian Kalau sudah connect Kita kurangi Rambut bagian atas Menguranginya Untuk rambut yang Yang masih pendek Kayak gini Saya biasa langsung Pakai clipper Kayak gini teman-teman ya Karena kalau pakai Gunting manual Justru sulit Untuk rata Teman-teman ya Kalau langsung Pakai clipper Kayak gini Rambut yang masih pendek Akan cepat rata Jadi kita Dolasi Motongnya itu Juga Menjadi cepat Yang tidak lama-lama Kali ini pelanggan Minta dikurangi Hanya area bagian belakang Untuk bagian depannya Tidak mau dikurangi Katanya Nah seperti ini Perhatikan Kemiringan sisir saya Teman-teman ya Clipper overcomb Itu kunci utama Yaitu sisir Dengan clipper Yang pisunya tajam Kalau pisunya Tajam Kita buat overcomb Kayak gini Bisa jelebut Jelebut ya Rambutnya Tidak rapi Maka Kalau pisunya Tidak sacam Sebaiknya Segera ganti Pisuk clipper Ya teman-teman ya Karena Pisuk clipper itu Murah ya teman-teman Ganti saja Ganti pisunya Jika mau Beli ke saya Juga ada Monggo Clipper Pisuk seperti yang Saya pakai sekarang ini Juga ada Ini pisuk gini Teman-teman ya Yang saya pakai ini ya Nah seperti ini Motongnya Mudah Gampang Dan simple sekali Tinggal kita Urutkan saja Dari pinggir Ketengah Kayak gitu Teman-teman Nah Saya ucapkan Terima kasih Kepada sahabat Cak Nur Berpersemuanya Baik yang baru Ketemu dengan channel ini Maupun yang sudah lama Yang sudah subscribe Maupun yang belum Terima kasih Semuanya Jika ada yang belum subscribe Minta tolong Dilihat teman-teman Di bagian bawah Sebelah kanan Masih ada tulisan Subscribe Apa enggak ya Kalau masih ada Berarti Anda Belum subscribe Teman-teman Minta tolong Diklik Tulisan subscribe Biar hilang ya Tulisannya ya Agar Anda Cepat bisa Motong rambut Biar Anda Mendapatkan ilmu Yang manfaat Dan barokah Semoga Semua yang Yang belajar dari Video ini Dimudahkan oleh Allah Difahamkan oleh Semoga cepat bisa Dan hasil potongannya Saya doakan Semoga Lebih bagus Daripada hasil potongan saya Mengurangi rambut atas Itu sangat mudah sekali Kayak gini teman-teman Ya Kalau pakai clipper ya Just clipper overcome ya Clipper di atasnya sisir Nah kayak gini Kita enggak pakai gunting manual Jadi prosesnya cepat Dan cepat rata Dan cepat rapi Jadi durasi motong kita Enggak lama-lama teman-teman Nah Kita potong lagi Yang terlihat kurang rapi Dipotong Gitu teman-teman Cukup simple Dan mudah sekali ya Motong rambut Itu mudah Yang ada keinginan Untuk buka usaha Pangkas rambut Semoga dimudahkan oleh Allah Disegerakan oleh Allah Untuk bisa Buka usaha Pangkas rambut Sehingga teman-teman Bisa membuka Lapangan usaha Lapangan kerja Untuk diri teman-teman Masing-masing ya Perhatikan sisir saya Teman-teman Nah kayak gini Mau motong area Bagian sini Nah Sudah Kita tanyakan Katanya beliau Cukup segini Pendeknya Maka kita buat outline Pakai trimmer Kita rapikan Pinggiran rambut Dari pelanggan kita Menggunakan trimmer Sangat mudah Simple dan praktis Teman-teman ya Semoga Sahabatku semuanya Yang nonton video ini Dan belum punya trimmer Semoga dimudukan oleh Allah Segera bisa punya trimmer Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga akan mempermudah Pekerjaan sahabat semuanya Dan akan mempercepat juga Dan lebih aman Serta lebih nyaman Untuk para pelanggan kita Teman-teman Nyaman pakai klipmer Tidak ada risiko bahaya Kalau pakai razor Atau silet Ada risiko bahayanya Teman-teman Khususnya Bagi yang masih belajar Ya Kalau masih belajar Di trimmer dulu Kemudian disemprot pakai air Sudah basah Di razor Itu sangat recommended Sekali teman-teman ya Pakai trimmer dulu Baru setelah di trimmer Dilanjutkan Diperjelas pakai razor Itu sangat Saya rekomendasikan Untuk bagi yang baru belajar Jika merasa Sudah cukup pakai trimmer Sekik gini Tidak usah razor Juga tidak apa-apa Saya juga tidak pakai razor Teman-teman Hanya pakai trimmer saja Pakai razor Hanya para pelanggan yang minta Kalau ada pelanggan yang minta Cak dicukur pakai silet Baru saya pakai razor Kalau pelanggan tidak minta Ya cukup seperti ini Sudah rapi Sudah Hasilnya seperti yang kita lihat Bersama-sama Walaupun ini trimmer Umur 3 tahun lebih Ya ini teman-teman ya 3 tahun lebih Trimmer ini Alhamdulillah Barukah Ini awet Manfaat juga ya Semoga alat-alatnya Teman-teman semuanya Juga awet Manfaat dan Barukah Alat itu Kalau Barukah itu ya Umurnya panjang Teman-teman Seperti itu ya Di antara tanda-tandanya Keberkahan Yang diberikan oleh Allah Kepada kita Semoga semuanya Dilancarkan Dimudahkan usahanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk sahabatku Yang butuh alat-alat barber Bisa cat WA nomor di atas ya Jika mau beli ke saya Kalau tidak mau beli ke saya Tidak usah WA teman-teman Tidak apa WA ya Yang mau beli saja Yang mau beli ke saya saja Bisa WA nomor di atas ya Monggo Dengan berbagi rizki Kepada saya Saya da'akan semuanya Sahabat cat nor barber Yang sudah berbagi rizki Kepada saya Yaitu dengan cara Membeli alat potong rambut Semoga semuanya Diberikan rizki Yang banyak Halal dan Barukah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Usahanya tambah lancar Tambah rame Tambah Barukah Alhamdulillah Sudah selesai teman-teman Kita Cukupkan sampai Di film ini dulu ya teman-teman Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Semoga kita ketemu lagi Dalam keadaan yang lebih baik Terima kasih Dan mohon maaf Husiikum Wanafsi Bitaquwallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya